Ya, salam Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Miss berharap semuanya sehat dan baik-baik saja ya Ya, sebelum kita belajar Seperti biasa, kita akan memulainya dengan doa Kita akan berdoa terlebih dahulu Lipat tangannya, tutup matanya Mari kita berdoa Bapak di syurga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan Sebab kami boleh kembali belajar bersama Meskipun kami hanya dapat belajar di tempat kami masing-masing Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan Kini kami mau belajar Bapak Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan Hingga berakhirnya pelajaran kami Tuhan Hanya ini doa kami ya Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Wah, tidak terasa ya Ini sudah pertemuan ketiga Anak-anak dengan Miss Risti di mata pelajaran PKN Sekarang, sebelum kita masuk ke materi pelajaran Mungkin anak-anak merasa bosan di rumah Sebelum kita belajar, Miss Risti mau kita semangat dulu Kita harus semangat Ya, pertama Ya, pertama Letakkan tanganmu di dadah Tangan kanan ya Kemudian tepuk Semangat Semangat Berikan semangat pada diri kita masing-masing Satu, dua, tiga Semangat 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 Ya bagaimana? Sudah semangat belum? Sudah dong Pasti sudah Karena misri setiap yakin Meskipun kita tidak pakai yel Semangat anak-anak pasti Sudah semangat duluan Tapi alangkah lebih baiknya Kalau kita lebih semangat lagi Nah hari ini kita akan belajar tentang Bagaimana menjalin kebersamaan dalam keberagaman Kita akan belajar pada buku tema 1 Indahnya kebersamaan Sub tema 2 Kebersamaan dalam keberagaman Sekarang Anak-anak Buka buku pada halaman 86 Ayo kita membaca bersama-sama Tema bacaan Tong sampah gotong royong Ada yang berbeda setelah Senam pagi pada hari minggu ini Warga berkumpul dengan berbagai peralatan Dan perlengkapan di lapangan kampung Beberapa derum kosong Bila-bila bambu Karung plastik bekas Dan ember bekas Tersusun di pojok kiri lapangan Di pojok lain terlihat Tumpukan kaleng cat Kuas, wadah cat Dan beberapa peralatan lain Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini Sekarang lanjut pada halaman 87 Pagi hari Pak Mada dan keluarga harus melakukan Ibadah pagi terlebih dahulu di Pura Sementara itu Warga bekerja sejak pagi bergotong royong Menyiapkan tempat sampah baru Udin, Siti, dan Edo Membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain Menganyam bila-bila bambu Menjadi keranjang sampah Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun Seperti daun-daun kering Batang dan buah yang berjatuhan di bawah pohon Lani memilih untuk membantu warga Yang memoleskan cat dasar putih Pada ember dan derum bekas Ada juga warga yang menambal Lubang-lubang di karung-karung plastik bekas Agar nantinya bisa Dipakai kembali menjadi tempat sampah kering Kira-kira Pukul 10 Pak Mada, Dayu, dan keluarganya Sudah kembali dari kegiatan ibadah Tong-tong sampah baru siap dihias Pak Mada, Ibu Mada, dan Dayu Berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru Lani turut membantu Dayu Setelahnya, warga bergotong royong Mengecet dan memperindah hiasan tempat sampah Sebelum matahari meninggi Sudah ada 12 tempat sampah baru Yang dihasilkan warga secara bergotong royong Derung bekas Ember bekas Karung plastik Keranjang anyaman Sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik Demikian teks bacaan Tong sampah gotong royong Nah, dari teks bacaan Tong sampah gotong royong Kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki Keberagaman suku Bangsa, agama, sosial, dan budaya Ayo Siapa yang masih ingat teks bacaan kita tadi? Pada halaman 87 Paragraf kedua Dari bacaan ini Kita dapat mengetahui bahwa Pak Made memiliki agama yang berbeda Dari warga yang lainnya Yakni Beragama Hindu Dari mana Miss bisa tahu bahwa Agamanya Pak Made Adalah Hindu Ya, Miss tahu dari tempat ibadahnya Itu dipura Selain itu Dilihat dari namanya Made mencerminkan bahwa Ia berasal dari suku Bali Selain Indonesia memiliki Keberagaman suku Bangsa, agama, sosial, dan budaya Bacaan ini juga memberitahu kita bahwa Keberagaman di Indonesia terikat oleh Rasa persatuan dan kesatuan Karena Meskipun Pak Made memiliki agama dan suku yang berbeda Tetapi Warga memiliki toleransi Dan tidak ada yang mengejek atau memusuhinya Mereka semua menghargai perbedaan Apa yang dilakukan warga Mereka mengizinkan Pak Made Untuk pergi ibadah terlebih dahulu Sebelum membersihkan lingkungan Kemudian setelah selesai ibadah Pak Made dan keluarga datang Untuk bergotong royong Dan bekerjasama dengan warga yang lainnya Nah Rasa persatuan dan kesatuan Dapat kita pupuk sejak dini Salah satunya adalah Dengan saling bekerjasama dengan orang lain Dan yang terakhir adalah Kerjasama Kerjasama merupakan suatu usaha Yang dilakukan oleh beberapa orang Untuk mencapai tujuan bersama Nah Dalam bacaan tong sampah gotong royong Kita dapat melihat bentuk kerjasama Yang dilakukan oleh warga Yang pertama Sambil menunggu Pak Made dan keluarga Warga mencicil pekerjaannya Dengan terlebih dahulu bergotong royong Menyiapkan tong sampah baru Yang kedua Udin Siti Edo Membantu Pak Ismail untuk Menganyam bila-bila bambu Untuk menjadi keranjang sampah Sementara Lani Membantu warga Memoleh cat bahan dasar putih Pada ember dan drum bekas Dan ada juga warga yang Menambal kembali Lubang-lubang di karung plastik bekas Agar karung dapat digunakan Kembali menjadi Tempat sampah kering Dan sementara warga bekerja Sembari menunggu Pak Made pulang Ketika pukul 10 Pak Made dan keluarga Langsung bergegas Menyiapkan dan Menyulap tong-tong sampah Bekas menjadi tong sampah baru Siap pakai Pak Made dan keluarga Membuat pola hiasan Di tempat tong sampah baru Nah Berkat kerjasama ini Tidak terasa Sudah ada tong sampah baru Yang cantik Selanjutnya Buka buku pada halaman 88 Berdasarkan teks yang kamu baca Isilah grafik berikut Yang pertama Keberagaman Yang kedua kerjasama Kemudian yang ketiga Manfaat kerjasama Nah Ini adalah tugas untuk Anak-anak nanti Dikerjakan ya Namun sebelum itu Miss akan memberikan Contoh terlebih dahulu Yang pertama Yaitu keberagaman Keberagaman tadi Yang pertama ada keberagaman Agama Kemudian yang kedua Yaitu Etnis Kemudian yang ketiga Keberagaman Budaya Nah untuk kerjasama Yaitu Saling membantu Saling mendukung Saling menghargai Kemudian Manfaat Dari kerjasama Yang pertama Yaitu Pekerjaan cepat selesai Memperkuat rasa Persatuan dan kesatuan Kemudian Terjalinnya Kerukunan Antar Warga Nah Jadi itu Contoh dari Miss Sekarang Selanjutnya Kalian akan Mengerjakan Berdasarkan Apa Yang sudah Kalian amati Dari bacaan Ya kita akan Mengakhiri Pelajaran kita Hari ini Kita berdoa Terlebih dahulu Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan Atas berkat Penyertaanmu Dari awal Hingga selesai Kami belajar Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami sudah selesai Belajar Kiranya Tuhan Memberkati Kami Untuk kegiatan Kami selanjutnya Bapak Hanya ini Doa dan ucapan Syukur kami Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati